Cerita novel menantu kewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis Bab 431 Valen meliriknya, dan berkata dengan dingin Kamu memang bertemu banyak pria, mendengar ini Kulit Xie Fang tiba-tiba menjadi sangat jelek, menamparkan meja Xie Fang dengan marah berkata, Valen, apa yang kamu bicarakan? Valen, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Kami semua teman lama, kami selalu memikirkanmu, dan kamu menggertak gadis seperti ini Apakah ada orang sepertimu, pria besar menggertak gadis seperti ini? Apakah kamu dianggap sebagai laki-laki? kata Zhao Xin dengan marah Yang lain sebenarnya tertawa diam-diam di dalam hati mereka Lagi pula, mereka semua tahu tentang perselingkuhan Xie Fang Namun, sekarang Zhao Xin baik-baik saja Mereka ingin menjilat Zhao Xin, jadi tentu saja mereka harus membantu Zhao Xin berbicara Valen, kamu keterlaluan Orang besar, betapa tidak tahu malunya kamu menghina gadis seperti ini Keluar, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bergabung dengan reuni kelas kita? Kamu bajingan sampah, jika kamu tidak bisa bicara, diam saja Semua orang berteriak, melihat postur mereka, mereka akan menghajar Valen Melihat ini, Xie Fang mau tak mau terlihat lebih menyedihkan Menunjuk ke arah Valen dan berkata dengan marah Nama belakangku Lin, tolong jelaskan padaku dengan jelas Mengapa aku bertemu banyak pria, kamu tidak katakan padaku hari ini jelas Aku belum selesai denganmu Valen tampak tidak sabar, kamu tidak tahu tentang omong kosongmu sendiri Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu Dan aku tidak datang kesini malam ini untukmu Kamu tidak perlu khawatir tentang saya Teman sekelas malam ini, saya masih bisa membayar biaya konferensi Valen melemparkan segepok uang ke atas meja saat dia berbicara Sekilas, hampir 20 ribu yuan Semua orang di tempat kejadian segera mematikan lampu mereka Dan semua orang saling memandang dengan cemas Tidak ada yang menyangka Valen akan membawa begitu banyak uang bersamanya Setelah hening sejenak, Zhao Xin berkata perlahan Valen, kamu datang dengan persiapan Untuk menghadiri reuni kelas, bagaimana dengan itu? Apa? Aku pergi ke bank untuk menarik 20 ribu yuan hanya untuk pamer malam ini apa? Oke, bukannya semua orang tidak tahu apa yang terjadi denganmu Kamu berpura-pura menjadi bawang putih seperti apa? Semua orang mengangguk Bukankah benar kamu telah menabung selama beberapa tahun hanya untuk pamer di sini? Aku tidak bisa menutupi kehidupan di rumah Dan konyol membawa semua uang ke sini Valen, sebagai seorang pria, aku harus menasihatimu Pria, keluarga harus menjadi hal yang paling penting Dan kamu tidak boleh sombong Betapa baiknya menyimpan uang ini untuk membeli makanan untuk istri dan anak-anakku Valen terlihat tidak berdaya Orang-orang ini benar-benar memiliki imajinasi yang kaya Jangan terlalu khawatir tentang itu Aku hanya akan bertanya apakah uang ini cukup untuk biaya malam ini Valen berkata dengan sungguh-sungguh Semua orang saling memandang Zhao Xin melambaikan tangannya dan berkata Lupakan saja, karena kamu bersikeras untuk menjadi sangat berani Maka biarkan kamu berpartisipasi malam ini Namun, Valen, biarkan aku mengatakan kata-kata jelekku dulu Malam ini tuan rumah dan tamu adalah Deng Jun Saat Anda berbicara nanti, berhati-hatilah dengan kata-kata Anda Kami tidak peduli denganmu ketika kamu berbicara dengan kami seperti ini Namun, Deng Jun adalah bos besar sekarang Jika kamu menyinggung Deng Jun Bahkan jika Deng Jun tidak berurusan denganmu Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi Mengerti? Valen mengerutkan bibirnya Jangan khawatir, aku tidak akan menyinggung perasaannya Xie Fang mencibir Kamu hanya menindas gadis seperti kami Beraninya kamu menyinggung kakak Jun Jangan marah Saudara Jun Bab 432 Valen juga mengabaikan ejekan orang-orang ini Apalagi menjelaskan banyak hal Beberapa orang ini terus mengobrol sebentar Tentang bagaimana berteman dengan Deng Jun Sementara Valen duduk minum teh sendirian Tiba-tiba, sebuah pesan teks datang Valen melihatnya, dan Song Zilan yang mengirimnya Tuan Lin, saya sudah mengatur seseorang Kapan Anda bisa datang? Valen berpikir sejenak, dan menjawab Saya menghadiri reuni kelas Dan saya akan berada di sana ketika malam sudah berakhir Menyingkirkan telepon Tidak lama kemudian, seorang pria dan seorang wanita masuk ke pintu Pria itu terlihat kurus dan kurus Dengan banyak rambut putih di pelipisnya, dia terlihat cukup tua Wanita itu memeluk lengan pria itu erat-erat tersenyum hangat Melihat pria ini, Valen langsung tersenyum Pria ini adalah Xiao Wu Dia berdiri dan ingin pergi untuk berbicara Tetapi Zhao Xin berlari selangkah di depannya Oh, Xiao Wu, kamu di sini Aku masih berbicara, jika kamu tidak datang, aku akan menjemputmu Ayo, ayo, lewat sini, silakan duduk di sini Zhao Xin dengan mengatakan itu, dia langsung menarik Xiao Wu ke sisi kursi utama Yang lainnya juga bangun dan menyapa Xiao Wu dengan antusias Padahal, saat masih sekolah, Xiao Wu tidak begitu populer di kelas Alasan utamanya adalah karena Xiao Wu tertutup dan pemarah Jadi, di sekolah, apalagi teman, saya sering dibuli oleh teman-teman sekelas saya Dia memiliki hubungan yang baik dengan Valen Deng Jun karena Valen Deng Jun membantunya Hanya saja Valen tidak menyangka Xiao Wu menjadi seperti ini setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun Melihat rambut putih di cambang, Valen dapat membayangkan bahwa Xiao Wu tidak memiliki kehidupan yang baik dalam beberapa tahun terakhir Bahkan, itu pasti sangat sulit Xiao Wu sedikit bingung Dia tidak akrab dengan Zhao Xin dan yang lainnya, dan hubungannya tidak begitu baik Bahkan, beberapa dari orang-orang ini bisa memanggilnya dengan namanya Dan mereka semua mengikuti Zhao Xin untuk memanggilnya Xiao Wu Namun, hal ini tidak menghalangi semua orang untuk mengobrol dengannya dengan antusias Lagi pula, Xiao Wu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Deng Jun Saat ini, saya memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Wu Dan saya akan bertemu Deng Jun nanti, jadi akan ada topik Xiao Wu berhasil mengatasi basa-basi semua orang, dan kemudian menatap Valen Lin Xi, mata Xiao Wu lembab, ini adalah persahabatan sejati Valen juga bersemangat, mengangguk dan berkata, lama tidak bertemu Semua orang terkejut Zhao Xin bertanya-tanya Xiao Wu, kamu, apakah kamu masih ingat Valen? Xiao Wu meliriknya Aku dulu di meja yang sama dengan Valen saat itu Kenapa, apakah kamu ingat? Semua orang terkejut dan menatap Valen dengan iri Jika Xiao Wu memiliki kata-kata yang baik di depan Deng Jun Bukankah Deng Jun ingin membantu Valen? Ini benar-benar membuat semua orang sangat tidak rela Oh, mereka semua teman lama? Bagaimana kalau berada di meja yang sama dan meja yang berbeda? Ngomong-ngomong, kedua keluarga kita adalah teman keluarga, hahaha Ayo, duduk, duduk dulu! Zhao Xin mengatur dengan sebuah senyuman Xiao Wu ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan suara rendah Pemimpin regu, aku, sebaiknya aku pergi dan duduk bersama Valen Kami sudah lama tidak bertemu, dan kami ingin untuk mengobrol Kulit Zhao Xin berubah sedikit, dan dia berkata dengan malu Xiao Wu, pengaturan tempat duduk malam ini sangat khusus Kenapa kamu tidak duduk seperti ini dulu, dan kita akan makan malam nanti Jadi kalian berdua bisa bicara detail Xiao Wu terkejut, apa gunanya, aku akan duduk dengan Valen, tidak apa-apa Zhao Xin berkata tanpa daya, Wu kecil, kamu tidak tahu Kamu harus duduk di sebelah bos besar di kelas kita Bos besar ini ada di sini hanya untukmu, sebaiknya kamu menghibur diri sendiri Bagaimana kamu bisa duduk di sebelah Valen seperti ini? Xiao Wu tercengang, aku tahu, bab 433 Xiao Wu bingung Ragu sejenak, dan berkata dengan suara rendah Pemimpin regu, aku, aku tidak pandai berbicara, dan aku tidak cocok untuk menghibur orang Kamu biarkan aku duduk di sebelah Valen, bos besar ini, kamu bisa menghiburku Aku, aku benar-benar tidak bisa menghibur Xie Fang mengerutkan kening Xiao Wu, pemimpin regu telah membuat pengaturan, kamu hanya bisa mendengarkannya Selain itu, bos besar ini adalah kamu teman baik, mengapa kamu tidak bisa menyapa? Xiao Wu terkejut, teman baik apa? Xie Fang terkekeh dan berkata, Deng Jun, apakah kamu ingat? Mata Xiao Wu membelalak, Deng, Deng Jun, dia apakah dia sudah menjadi bos besar? Xie Fang dengan sombong berkata, bukankah itu benar, dia adalah orang yang paling menjanjikan di kelas kita Bernilai ratusan juta, itu luar biasa, dulu di sekolah, kalian berdua memiliki hubungan terbaik, pasti kamu yang menghiburnya Xiao Wu tertegun sejenak, dan berkata, saat itu, Valen dan aku sebenarnya Zhao Xin sedikit kesal, dan memotongnya langsung, oke, kamu bisa duduk di sini Xiao Wu, tolong lakukan apapun yang kamu mau, aku mengadakan reuni kelas hari ini Jadi jangan khawatir tentang itu lagi Xiao Wu menggaruk kepalanya Lalu, bagaimana kalau aku duduk di sebelah kiri Deng Jun dan membiarkan Valen duduk di atasnya di sebelah kanan Xie Fang melengkungkan bibirnya Kualifikasi apa yang harus dia miliki? Duduk di sebelah saudara Jun Kami mengatur Zhao Yi berada di sebelah kanan saudara Jun Zhao Yi, apakah kamu ingat bunga kelas kita, Valen naksir dia sebelumnya, itu Kamu, Zhao Yi dan Deng Jun benar-benar pasangan yang sempurna Semua orang tertawa, dan mereka tidak bodoh Jadi mereka secara alami memahami tujuan pengaturan Zhao Xin Kulit Xiao Wu berubah, bukankah ini upaya yang disengaja untuk menghalangi Valen? Tepat ketika dia hendak berbicara, Valen langsung berkata Oke, Xiao Wu, duduk dulu Sejak kita bertemu, kita punya waktu untuk berbicara Xiao Wu kemudian duduk dan tidak mengatakan apa-apa lagi Semua orang mengepung Xiao Wu, menanyakan tentang situasi terkini Xiao Wu Dari mulut orang-orang ini, Valen mengetahui tentang situasi Xiao Wu Setelah Xiao Wu lulus, dia awalnya diatur oleh keluarganya untuk bekerja di sebuah pabrik Belakangan, ibu Xiao Wu jatuh sakit, dan keluarganya menghabiskan semua tabungan mereka, dan akhirnya menyelamatkan ibunya Namun, uang pernikahan yang disimpan keluarga untuk Xiao Wu juga habis Saat itu, pabrik merumahkan pekerja lagi, dan Xiao Wu harus pergi bekerja Setelah beberapa tahun, Xiao Wu menjadi tertutup dan sedikit pengecut Dia telah banyak menderita di luar dalam beberapa tahun terakhir Melihat penampilan Xiao Wu, mata Valen tidak bisa menahan lembab Dia tidak tahu bahwa hal seperti itu terjadi pada keluarga Xiao Wu Dan ketika dia berada di masa yang paling sulit Dia bahkan tidak datang untuk meminta uang kepada Valen Ini adalah hal yang paling menyentuh Setelah mengobrol sebentar, orang lain masuk ke pintu, itu adalah Zhao Yi Zhao Yi berdandan dengan indah, dan mengenakan pakaian yang sangat telanjang, khususnya merapikan urusan malam ini Zhao Yi dan Zhao Xin masih berhubungan, jadi mereka sangat khawatir ketika mengetahui tentang kemakmuran Deng Jun dari Zhao Xin Wang Long yang dia ikuti sekarang sebenarnya hanyalah seorang pemain sandiwara Kelihatannya mewah di permukaan, tetapi sebenarnya tidak banyak uang Ketika dia mengetahui bahwa Deng Jun bernilai ratusan juta, dia segera bergegas Jika dia berhubungan dengan Deng Jun, maka dia akan makmur Menjadi istri yang kaya, tidak perlu khawatir dalam hidup ini, jauh lebih baik daripada bersama orang sekecil Wang Long Melihat Zhao Yi, Zhao Xin langsung tersenyum dan berkata Hahaha, kecantikan besar kita ada di sini Selain itu, Zhao Yi telah menyimpan pakaiannya selama ini Jadi dia masih sangat menarik Xie Fang memasang ekspresi masam di wajahnya Setelah Zhao Yi datang, dia langsung diabaikan Melirik Valen, Xie Fang memutar matanya Dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum Yi, lihat siapa ini Bab 434 Valen tidak bisa menahan cemberut Xie Fang ini benar-benar menjijikan Untuk menarik perhatian orang, dia bahkan mengacungkan jari pada dirinya sendiri Bukankah ini disengaja untuk membuat orang menertawakannya Begitu Zhao Yi masuk, dia dikelilingi oleh sekelompok teman sekelas laki-laki Dan dia tidak memperhatikan Valen sama sekali Mendengar kata-kata itu, dia langsung menoleh Dia tidak bisa menahan keterkejutannya Dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin Terakhir kali dia ditampar wajahnya oleh Valen di Pingsuan Dia mengira Valen telah berkembang Belakangan, saya mengetahui dari Darwin bahwa Valen hanya secara tidak sengaja Menyelamatkan Putri Nan Batian untuk mendapatkan kartu tertinggi Selain itu, hubungan antara Nan Batian dan Valen telah diselesaikan Dan kata-kata Darwin penuh dengan penghinaan terhadap Valen Dia segera meledak dengan amarah, berpikir bahwa Valen berpura-pura menjadi orang kaya untuk sengaja mempermalukannya Zhao Yiyi masih berpikir untuk menemukan kesempatan untuk membalas dendam Tapi dia tidak menyangka akan bertemu Valen di sini Hei, bukankah ini menantu keluarga Su kita? Ada apa? Aku sudah melapor ke keluargaku, dan berani keluar untuk menghadiri reuni kelas Zhao Yiyi mencibir Semua orang terkejut dan bertanya apa yang sedang terjadi Zhao Yiyi segera berbicara tentang Valen sebagai menantunya, menekankannya Setelah mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak Xie Fang tertawa terbahak-bahak sehingga dia menunjuk Valen dan berkata Valen, aku benar-benar tidak berharap kamu menjadi lebih tidak berguna dari yang aku bayangkan Tidak lebih dari pergi ke rumah sakit untuk membersihkan toilet, dan kamu akan menjadi menantu dari pintu ke pintu Era apa ini, dan masih ada orang yang datang untuk menjadi menantu Oh, aku benar-benar tertawa sampai mati Valen, bahkan jika kamu sendiri tidak merasa malu, setidaknya pikirkan tentang itu untuk keluargamu Mereka, wajah Valen menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam Xie Fang, perhatikan apa yang kamu katakan Tidak apa-apa bagaimana kamu berbicara denganku, tapi, jangan libatkan orangtuaku Kamu dengar saya jelas, tidak peduli apa, Anda harus menghormati orang tua orang lain Ini adalah kualitas minimum seseorang Xie Fang dimarahi oleh Valen, dan dia tidak bisa menahan rasa kesal Kamu masih punya wajah untuk menyebutkan kualitas kepada saya Kamu bahkan tidak melihat dirimu apa-apaan ini, menantu dari pintu ke pintu Pembersih yang menyapu toilet di rumah sakit Kamu datang kesini untuk berpartisipasi dalam hal ini reuni kelas Dan kamu hanya mendiskreditkan kami teman sekelas Hormat, kualitas, kamu tidak peduli kamu terlihat sangat mati Aku menghormatimu, bisakah kamu menanggungnya? Pada saat ini, Xiaowu tidak bisa menahannya Xie Fang, kamu, jangan pergi terlalu jauh Bagaimana orang lain hidup, itu urusan orang lain, bisakah kamu mengendalikannya? Valen menghasilkan uang dengan tangannya, betapa memalukannya Kamu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Zhao Xin melihat Xiaowu marah, dan buru-buru merapikan semuanya Oh, mereka semua adalah teman sekelasku, ini hanya lelucon Mengapa repot-repot? Lima kecil, jangan marah, Valen adalah laki-laki, tidak bisa bercanda Tapi, Valen, ini salahmu Kita semua kamu adalah teman sekelas Jika kamu memiliki kesulitan, beritahu teman sekelasmu Setidaknya mereka bisa membantumu menemukan solusi Valen mendengus dingin, dan tidak peduli untuk memperhatikan orang munafik seperti Zhao Xin Untuk menenangkan Xiaowu, dia berpura-pura cukup mirip Belum lama ini, dia khawatir Valen tidak akan mampu membayar makan malam-malam ini Xie Fang mendengus dua kali, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata Ngomong-ngomong, Valen, mengapa kamu tidak membawa istrimu untuk menunjukkan kepada kami Menantu perempuan yang sangat jelek sehingga dia tidak bisa menikah Jadi dia harus merekrut rumah yang tidak berharga Semua orang tidak bisa menahan tawa lagi Bab 435 Valen memandang Xie Fang dengan dingin Apakah kamu mencari masalah? Melihat ada sesuatu yang salah, Zhao Xin buru-buru merapikan semuanya lagi Oh, Valen, kenapa kamu marah? Xie Fang hanya bercanda, kamu adalah pria besar, kamu bahkan tidak mampu untuk membuat lelucon Mereka semua adalah teman sekelas lama, mengapa kamu masih marah setelah beberapa kata? Beberapa orang lainnya juga mengangguk berulang kali Bukankah itu benar? Itu hanya lelucon di antara teman sekelas, untuk itu Oh, tidak heran kamu hanya bisa membersihkan toilet di rumah sakit Perusahaan mana yang menginginkan pria tidak sopan seperti itu Terlalu berpikiran sempit, kalau tidak, bahkan jika mereka menantu dari pintu ke pintu Juga mudah untuk diusir Hahaha, semua orang tampaknya membuju Tetapi mereka sebenarnya mengejek Valen Orang-orang ini semua tahu hubungan antara Xie Fang dan Zhao Xin Jadi mereka secara alami ingin membantu Xie Fang Wajah Xiao Wu pucat, kalian sudah cukup, apakah ini sebuah lelucon? Bagaimana kamu bisa menghina orang lain seperti ini? Kamu, kamu terlalu banyak Xie Fang melengkungkan bibirnya Oh, karena saya jika Anda bisa melakukannya, maka jangan takut dengan apa yang akan dikatakan orang lain Seorang pembersih yang menyapu toilet, kamu tidak ingin melihat kesempatan ini malam ini, bisakah kamu datang? Diri sendiri untuk mempermalukan diri sendiri, malah mengapa Anda tidak membiarkan orang lain mengatakan itu? Apa gunanya? Pria seperti ini? He he, benar-benar terkemuka, kurasa istrimu bisa tahan dengan pria sepertimu Menurutku, istrimu, mungkin itu juga sampah Valen benar-benar marah, dan berteriak Xie Fang, jangan memaksakan dirimu Aku tidak ingin marah, tapi itu tidak berarti kamu bisa menghina istriku sesuka hati Minta maaf sekarang, kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu Xie Fang terkejut, dan matanya langsung memerah Kamu, siapa yang kamu takuti? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Ekspresi Zhao Xin menjadi dingin Valen, apa yang kamu lakukan? Mereka semua adalah teman lama Apa yang kamu lakukan? Maksud dengan menamparkan wajahmu di meja Kamu masih ingin menggertak teman sekelas perempuan? Beberapa orang lainnya juga menatap Valen dengan iri Melihat postur itu, selama Valen bergerak Orang-orang ini akan segera bergegas mengepung dan memukuli Valen Zhao Yi mencibir dan melirik Valen Dia ingin memanfaatkan apa yang terjadi malam ini untuk membersihkan Valen Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka Dan Deng Jun masuk dengan seorang gadis kecil di pelukannya Kulit Zhao Xin berubah drastis Dan dia buru-buru mengeluarkan senyuman dan menyapanya Oh, Tuan Deng, saya telah menantikan bintang dan bulan Dan akhirnya saya memiliki Anda di sini Tolong, silakan duduk Semuanya Cepat undang Tuan Deng untuk duduk Juga, cepat biarkan pelayan mengaturnya Tuan Deng, silakan masuk Zhao Xin mengangguk dan membungku untuk menyambut Deng Jun masuk Xie Fang dan yang lainnya juga berdiri satu demi satu Menatap Deng Jun dengan patuh Zhao Yi buru-buru menyapanya Oh, Saudara Jun, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun Kamu terlihat lebih tampan Gadis kecil yang imut Apakah dia putrimu? Oh, sangat imut Ayolah ayo Biarkan bibi memeluk Nini meringkuk di pelukan Deng Jun Dengan malu-malu tidak mau melepaskannya Zhao Yi tertawa Gadis kecil ini sangat pemalu Lucu sekali Kak Jun, aku paling suka anak kecil ini Kemarilah Biarkan bibi memelukku Nini membenamkan kepalanya di pelukan indeng Jun Dia sama sekali tidak memandangnya Deng Jun tersenyum Maaf, Nini agak pemalu Zhao Yi sama sekali tidak merasa malu Menutup mulutnya dan tersenyum Gadis kecil Semuanya seperti ini Seperti saat kita berada di sekolah Aku selalu berpikir kamu cantik tampan Tapi saat itu aku terlalu malu untuk memberitahumu Bab 436 Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak Zhao Xin tersenyum dan berkata Belum terlambat untuk mengatakannya sekarang Selain itu, kakak Jun Kalian berdua sangat cocok dalam penampilan Malam ini, kalian berdua harus mengejar masa lalu Ayo-ayo-ayo, Saudara Jun, kamu duduk di kursi utama Yi Yi, kamu duduk di sebelah kanan Saudara Jun Dan Xiao Wu duduk di sebelah kiri Saudara Jun Malam ini, kalian berdua harus menemani Saudara Jun Zhao Yi Yi tertawa Jangan khawatir, selama kakak Jun tidak membenciku Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu malam ini Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak Mengetahui apa yang dipikirkan Zhao Yi Yi Zhao Yi Yi tersenyum dan mendekati Deng Jun Dia sudah bertanya dan tahu bahwa Deng Jun masih lajang sekarang Oleh karena itu, dia berdandan dengan hati-hati malam ini Hanya untuk menjatuhkan Deng Jun Kulit Deng Jun menjadi jelek Dia mengenal Zhao Yi Yi dengan cukup baik Ketika dia di sekolah, Valen menderita kerugian besar dari Zhao Yi Yi Maaf, putriku harus duduk di sebelahku Jawab Deng Jun Kulit Zhao Yi Yi sedikit berubah Mengandalkan kecantikannya Tidak ada pria yang akan menolaknya Dia berdandan malam ini dan mendekati Deng Jun dengan sangat antusias Tapi dia tidak menyangka akan ditolak secara langsung Namun, dia segera memulihkan senyumnya Tidak apa-apa, aku akan menggendongnya untuk makan malam-malam ini Manis kecil, apakah kamu suka bibi memelukmu? Saat dia berbicara, Zhao Yi Yi mengulurkan tangannya lagi Ingin memeluk Nini Nini mengelak dengan cepat Tidak membiarkan Zhao Yi Yi menyentuhnya sama sekali Zhao Yi Yi merasa malu Haha, kakak Jun, putrimu benar-benar pemalu Kurasa, selain kamu, kurasa dia tidak boleh dipeluk oleh orang lain, kan? Deng Jun hendak berbicara, tapi tiba-tiba Nini melompat darinya Di bawah pengawasan semua orang, Nini berlari langsung ke sisi Valen Dengan gembira memeluk kaki Valen Paman Lin, peluk, semua orang tercengang Baru saja Deng Jun berkata bahwa putrinya pemalu dan tidak akan membiarkan orang lain memeluknya Bagaimana dia bisa lari ke tempat Valen dalam sekejap mata? Mungkinkah mereka sangat akrab? Valen terkekeh, dan memeluk Nini Nini, apakah kamu bersikap baik akhir-akhir ini? Deng Jun dikelilingi oleh semua orang barusan, jadi dia tidak melihat Valen Sekarang Valen ada di sana, dia menghela nafas lega dan berjalan sambil tersenyum Apakah kamu masih baik? Sungguh nakal, jika kamu tidak menurutiku nanti Aku tidak akan membiarkanmu bermain di rumah Paman Lin Deng Jun tertawa Nini mencengkeram lengan Valen dengan menyedihkan Paman Lin, maukah kamu membiarkan Nini pergi ke rumahmu untuk bermain? Valen tertawa keras Tentu saja Paman Lin ingin kamu bermain Bibimu membicarakanmu beberapa waktu yang lalu Apa? Nini sangat gembira, menatap Deng Jun, dan memeluk leher Valen dengan erat Lebih baik menjadi Paman Lin, ya, aku bisa berenang lagi Semua orang di sekitar tercengang, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi Zhao Xin tidak bisa menahan diri untuk datang Bos Deng, kamu dan Valen, ini, hubungan ini Deng Jun meliriknya, dan mencibir Tampaknya pemimpin pasukan kita cukup pelupa Kenapa, kita pergi ke sekolah apakah kamu lupa segitiga besi dari dulu? Aku, Valen, dan Xiaowu, kami bertiga memiliki hubungan terbaik Zhao Xin dan yang lainnya saling memandang dengan malu Sejujurnya, saat Valen, Deng Jun, Xiaowu dan yang lainnya masih sekolah Mereka sangat biasa-biasa saja Dengan studi yang biasa-biasa saja dan latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja Dan tidak bisa mengucapkan kata-kata manis untuk menjilat orang lain Dia tentu saja tidak bisa masuk ke lingkaran Zhao Xin Ketika mereka di sekolah, mereka bertiga hampir transparan Orang seperti ini, setelah lulus, termasuk dalam kategori yang akan segera dilupakan Orang tua Zhao Xin yang mengenal orang tua Xiaowu, dan baru setelah mendapat kabar tentang Deng Jun Dia benar-benar tidak tahu bahwa hubungan antara Valen dan Deng Jun juga sangat baik Kalau tidak, beraninya dia mengejek Valen seperti ini Bab 437 lagi pula, Zhao Xin juga orang yang telah melihat dunia Setelah beberapa saat merasa malu, dia segera kembali normal Oh, lihat otakku, aku lupa tentang ini Ya, hubungan kalian bertiga adalah yang terbaik ketika kamu di sekolah Hahaha, bagus sekali, bosku malam ini benar-benar sempurna yang didapat teman sekelas bersama-sama Dan semua orang bisa berkumpul Ayo, Tuan Deng, duduklah Valen, Xiaowu, kalian berdua duduk bersama Tuan Deng Zhao Xin buru-buru mengatur jalan, yang lain memandang Valen dengan sedikit keengganan dan kecemburuan Dari sudut pandang mereka, Valen hanyalah seorang pengecut yang menyapu toilet Jadi mengapa dia harus menjalin hubungan baik dengan Deng Jun Valen duduk diam, dan berkata perlahan, mari kita lupakan tempat duduknya Bukankah kalian baru saja mengatakannya, lebih baik aku duduk di sini Ayo duduk seperti ini, cukup merepotkan untuk beralih kembali dan sebagainya Entahlah, kupikir kita adalah pemimpin regu dan kader Deng Jun tidak bisa menahan tawa, kata-kata Valen benar-benar ironis Zhao Xin dan yang lainnya tersipu Kalimat ini memarahi mereka semua Namun, melihat Deng Jun di samping mereka, mereka tidak berani menyerang Karena Valen tidak ingin datang, mengapa Anda tidak datang dan duduk, Tuan Deng? Kata Zhao Xin, Deng Jun melambaikan tangannya Lupakan, aku masih suka duduk dengan Valen Xiaowu Makan, dimana tidak makan Setelah mengatakan itu, Deng Jun benar-benar duduk di sebelah Valen Dengan cara ini, Valen duduk dengan Deng Jun di satu sisi dan Xiaowu di sisi lainnya Situasi ini mengejutkan semua orang Bahkan jika Deng Jun memiliki hubungan yang baik dengan Valen Xiaowu Maka dia seharusnya duduk di antara mereka Bagaimana situasinya sekarang? Dia sebenarnya duduk di sebelah Valen dan menyerahkan posisi utama kepada Valen Apakah Deng Jun memperlakukan Valen dengan sangat baik? Dengan ragu, Zhao Xin akhirnya meminta semua orang untuk duduk tanpa daya Adapun Zhao Yi, dia masih berani duduk di sebelah Deng Jun Karena Nini sepenuhnya bergantung pada Valen Setelah minum selama tiga putaran, Zhao Xin memegang gelas anggur dan mulai memuji Deng Jun Namun, Deng Jun sama sekali tidak memperhatikannya dan terus mengobrol dengan Valen Xiaowu Adapun Nini, dia semakin berbaring di pelukan Valen, bertanya dari waktu ke waktu Paman Lin, kapan Bibi istirahat? Dia bilang dia akan mengajakku berenang Paman Lin, apakah Bibi akan mengepang rambutku? Xie Fang menatapnya dengan hangat Gadis kecil ini terlalu baik pada Valen Bukan! Dengan nilai Deng Jun saat ini, mungkin tidak mudah untuk menyenangkannya Jika dia bisa menyenangkan putrinya, mungkin dia bisa mendapatkan banyak keuntungan di masa depan Xie Fang melihat waktu yang tepat dan datang Nini, apakah kamu suka berenang? Bagaimana kalau Bibi mengajakmu berenang? Kapan saja boleh? Bibi tahu staff taman air, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau Nini melirik Xie Fang, menggelengkan kepalanya seperti mainan, tidak baik Ayahku menyuruhku untuk tidak pergi ke tempat ramai Aku belum dalam kesehatan yang baik, jadi aku tidak bisa berlarian Xie Fang terkejut, lalu Valen mengajakmu berenang Bukankah itu juga tempat yang ramai? Nini langsung berkata, siapa yang bilang begitu? Kolam renang Paman Lin benar-benar kosong Hanya aku dan Bibi, itu menyenangkan Mata semua orang membelalak, dan Zhao Xin berkata dengan kaget Apa, apa kolam renang di rumah? Apakah dia punya kolam renang di rumah? Bahkan di tempat seperti kota Guangyang, berapa banyak orang yang mampu membeli kolam renang di rumah? Orang seperti itu pasti orang kaya Xie Fang tampak tidak percaya Nini, apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah itu bak mandi di rumahnya? Bab 438 Nini menggelengkan kepalanya Aku tahu bak mandi, aku punya bak mandi di rumah Rumah Paman Lin benar-benar kolam renang, kolam renang yang sangat besar Dan ada dua lagi, yang lain ada di dalam rumah, menyenangkan di dalam Ayah berkata, yang di rumah bisa berenang di musim dingin Semua orang tercengang, tidak hanya kolam renangnya, tapi juga dua Apakah begitu mewah? Xie Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Valen Valen, apakah yang dikatakan Nini benar? Kamu, apakah kamu benar-benar memiliki dua kolam renang di rumahmu? Valen tersenyum ringan, tetapi tidak menjawab Semua orang terkejut, Nini ini tidak terlihat berbohong Mungkinkah keluarga Valen benar-benar kaya? Namun, jika keluarga Valen benar-benar kaya, mengapa dia harus membersihkan toilet di rumah sakit? Setelah hening sejenak, Zhao Xin tidak tahan lagi Dia melihat kesempatan itu, mengambil gelas anggur dan mendatangi Deng Jun Tuan Deng, saya menghormati Anda untuk segelas anggur ini Sudah lama kita tidak menjadi teman sekelas lama Sungguh, saya tahu Anda luar biasa sejak saya di sekolah Kelasnya adalah yang terbaik Kamu membuat teman lama kita merasa malu Semua orang tidak bisa mengikuti langkahmu Kata Zhao Xin sambil tersenyum Deng Jun sedikit jijik, tapi dia masih minum dengan sopan Setelah minum secangkir, Zhao Xin tidak pergi Tetapi hanya duduk di sini, mengobrol santai dengan Deng Jun Deng Jun sangat kesal sehingga dia tidak bisa membantu Tetapi berkata, Zhao Xin, apa yang ingin kamu katakan? Zhao Xin tersenyum canggung, dan berkata dengan suara rendah Benar Tuan Deng, perusahaan kami baru-baru ini memiliki beberapa bisnis Dengan perusahaan Anda kontak di situs web Namun, ketika penawaran diadakan Manager departemen perusahaan Anda tampaknya memiliki sedikit prasangka terhadap perusahaan kami Hubungan yang paling dapat dipercaya Jadi, saya hanya memikirkannya Tuan Deng, lihat apakah Anda dapat membantu saya Deng Jun tersenyum, dan dia melirik Zhao Xin Jadi ini tentang bisnis Saya mengatakan mengapa bukankah kita pernah bertemu selama bertahun-tahun, dan kita menjadi begitu akrab saat bertemu Maaf, ada peraturan di sisi bisnis kantor pusat Tidak memenuhi syarat berarti tidak memenuhi syarat, kecuali jika kantor pusat merevisi peraturannya Kulit Zhao Xin sedikit berubah, dan dia dengan cepat berkata Tuan Deng, aturan ini sudah mati ya, orang masih hidup Kami telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun, jadi hubungannya ada di sini Selama saya kumpulkan bahan obat untukmu, peraturannya tidak penting Bagaimana menurutmu? Deng Jun tertawa keras Zhao Xin, Zhao Xin, kamu benar-benar tahu cara bermain trik Namun, di depan para pemimpin kepala kita kantor Anda mengatakan kepada saya untuk melanggar peraturan Menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Zhao Xin tertegun Apa? Apa pemimpin kantor pusat? Semua orang juga terkejut Xie Fang berkata dengan suara rendah Tuan Deng, Anda tidak perlu khawatir Ini semua teman lama kita, dan mereka semua adalah orang yang bisa kita percayai Masalah ini dunia tahu masalahnya, dan kita tahu itu Tidak mungkin untuk orang-orang di kantor pusat tahu Deng Jun mengerutkan bibirnya Pemimpin kantor pusat sedang duduk di sini, kamu tidak tahu Semua orang berseru, siapa itu, yang mana kepala kantor pusat? Deng Jun menunjuk ke arah Valen Kenapa, kamu tidak tahu Valen adalah pemimpin kantor pusat kami Istrinya adalah ketua kantor pusat kami Begitu kata Kata ini keluar Suasana menjadi sunyi Semua orang menatap lurus ke arah Valen Benar-benar tercengang Siapa yang mengira Valen akan memiliki identitas seperti itu? Xie Fang sedang terburu-buru Tuan Deng, Anda, apakah Anda melakukan kesalahan? Bukankah dia pembersih toilet di rumah sakit? Bab 439 Zhao Xin juga menatap Valen Tidak mungkin, Valen, kamu, istrimu adalah ketua Lalu kenapa kamu membersihkan toilet di rumah sakit? Deng Jun mencibir Siapa bilang Valen di rumah sakit membersihkan toilet? Dia adalah Direktur Departemen Rumah Sakit Pada saat yang sama Dia bertanggung jawab atas banyak proyek perusahaan Termasuk Presiden cabang saya Valen secara pribadi mengaturnya Zhao Xin Kamu jika Anda ingin bekerja sama dengan perusahaan kami Mengapa Anda tidak mencari tahu situasi perusahaan kami terlebih dahulu? Dengan sikap Anda, HMPH, tidak heran manajer departemen tidak bekerja sama bersamamu Semua orang jatuh ke dalam keheningan yang mematikan Kiki menatap Zhao Xin Baru saja, Zhao Xin berkata bahwa Valen membersihkan toilet Jadi semua orang mengejek Valen Siapa yang akan memikirkan situasi seperti itu? Zhao Xin juga bingung Dia dengan jelas melihat Valen membersihkan toilet di rumah sakit pada saat itu Bagaimana dia bisa seperti ini sekarang? Setelah hening sejenak, Zhao Xin buru-buru berkata Valen, sebenarnya Valen langsung melambaikan tangannya Kami sedang makan, bukan bisnis Zhao Xin sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara Dia tahu bahwa proyek ini pasti berwarna kuning Mereka mengejek Valen malam ini Bagaimana mungkin Valen tidak memakai sepatu untuk mereka? Zhao Xin kembali ke kursinya dengan wajah pahit dan duduk semua orang di meja terdiam Hanya Valen, Deng Jun, dan Xiao Wu yang masih mengobrol Beberapa orang dari Xie Fang ingin datang untuk mengatakan beberapa patah kata Tetapi mereka diabaikan, yang membuat mereka semakin malu Zhao Yi awalnya ingin berhubungan dengan Deng Jun Tetapi sekarang dia melihat ini Dia tahu bahwa dia tidak punya harapan Jadi dia juga menyerah Melihat Valen berbicara dan tertawa bahagia Zhao Yi tidak bisa menahan rasa kesalnya Manusia adalah hewan yang aneh Pria yang pernah dia pandang rendah Dia tidak pernah berharap bisa hidup lebih baik dari dirinya sendiri Kalau tidak, bukankah itu membuktikan bahwa saya membuat pilihan yang salah di awal? Oleh karena itu, Zhao Yi tiba-tiba berkata Apa yang kamu seret? Tidak peduli seberapa kaya kamu Kamu masih harus makan makanan lunak Ini hanya menunjukkan bahwa beberapa orang lebih baik dalam makan makanan lunak Perusahaan itu, apakah perusahaan itu ada hubungannya dengan dia? Mengandalkan aset ayah mertuaku, aku berpura-pura menjadi orang sukses di sini Sial, menjijikan untuk dilihat Yang lain juga merasa dirugikan, mendengar kata-kata terbuka untuk setuju Xie Fang memiliki ekspresi muram di wajahnya Dan berkata sambil mencibir Pria ini, menikah dengan baik, benar-benar dapat menyelamatkan perjuangan bertahun-tahun Lihatlah Valen, menikah dengan keluarga yang begitu baik Dia mengubah dirinya menjadi orang kelas atas Siapa sangka ketika dia di kelas kita, dia adalah sampah Semua orang tertawa, kulit Deng Jun berubah Dan dia berkata dengan marah Xie Fang, apa yang kamu bicarakan? Xie Fang sedikit takut pada Deng Jun sebelumnya Dan itu karena mereka ingin menjilat Deng Jun Sekarang, melihat dia tidak bisa mengikutinya Tentu saja dia tidak peduli sama sekali Xie Fang tidak menunjukkan kelemahan apapun Kenapa? Apakah aku benar? Ada begitu banyak orang di kelas kita Tidak, ada begitu banyak orang di sekolah kita Dan ini pertama kalinya aku mendengar seseorang pergi Menjadi menantu dari pintu ke pintu Di usia berapa, bagaimana seseorang masih bisa melakukan hal yang tidak tahu malu Namun, jika orang ini tidak tahu malu, sangat mudah untuk berhasil Aku tidak bisa mengetahuinya Valen, apakah menantu perempuanmu terlalu jelek? Mengapa kamu memilihmu untuk menjadi menantu laki-laki, untuk diinginkan, atau dia buta? Jika tidak, sejauh menyangkut hartanya Siapapun yang bersedia menjadi menantu akan dapat berbaris Dan sekarang gilirannya Bab 440 Deng Jun kesal, dan mengutuk Kalian benar-benar idiot Tidakkah kamu repot-repot bertanya? Nelia, ketua industri farmasi Su Adalah kecantikan nomor satu di kota Guangyang Dia adalah istri Valen Jelek, buta Aku pikir kamu benar-benar buta Semua orang terkejut Dan salah satu dari mereka berkata Tidak mungkin Dia, istrinya adalah Nelia Benarkah? Orang lain bertanya Mengapa? Apakah Anda mengenalnya? Orang itu menggelengkan kepalanya Saya tidak mengenalnya Tetapi saya pernah mendengar namanya sebelumnya Dikatakan bahwa dia adalah benar-benar kecantikan nomor satu di kota Guangyang Sejak dia masih kecil Dia selalu menjadi primadona sekolah Semua orang terkejut lagi Menatap Valen Bahkan penuh kebencian Mereka benar-benar tidak mengerti Keberuntungan macam apa yang dimiliki Valen Belum lagi menemukan istri yang begitu kaya Yang terpenting dia cantik sekali Si cantik nomor satu di kota Guangyang menikah dengan Valen Mengapa? Xie Fang berkata dengan enggan Kamu, apakah kamu melakukan kesalahan? Mungkin juga memiliki nama dan nama keluarga yang sama Pendiri Farmasisu Tetapi kemudian Farmasisu ini Entah bagaimana menjadi milik Nelia Semua orang di industri farmasi tahu bahwa presiden cantik dari Farmasisu sangat terkenal di seluruh Guangzhou Semua orang saling memandang dengan cemas Berita ini merupakan pukulan bagi mereka Deng Jun mencibir Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang Xie Fang, kamu sangat jelek Jangan keluar dan tunjukkan dirimu Dan kamu, Zhao Yi Keluar dari sini Aku merasa muak Hanya dengan melihatmu seperti itu Ketika aku masih di sekolah Aku berhubungan dengan beberapa gangster kecil berhubungan Sekarang datang padaku untuk berpura-pura tidak bersalah Apa-apaan ini? Zhao Yi Tersipu dan menginjak kakinya dengan marah Tetapi dia tidak bisa membantah Semua orang tahu tentang masa sekolahnya Melihat semua orang terdiam Zhao Xin tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata Orang-orang saat ini sangat pandai menyombongkan diri Mereka berani berbicara tentang kecantikan nomor satu di kota Guangyang Kecantikan nomor satu di kota sama sekali bukan Nelia Kecantikan nomor satu di kota Guangyang hanya bisa satu orang Nelia ada di depannya Bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya Semua orang melihat ke atas Segera, Xie Fang siapa itu? Zhao Xin berkata dengan penuh kemenangan Di antara sepuluh keluarga teratas di kota Guangyang Wanita tertua dari keluarga Song Song Zilan Lagi pula, prestasi pribadi Song Zilan sangat tinggi Song Zilan, aku pernah mendengar bahwa dia benar-benar perih Bukankah dikatakan bahwa dia sangat cantik pada saat itu Sehingga ahli waris dari beberapa keluarga besar di ibu kota datang ke sini untuk menikahinya Selain itu, kekuatannya sendiri juga sangat kuat Dan kekayaan pribadinya dikatakan melampaui kekayaan keluarga Song Peri jenis ini adalah kecantikan nomor satu di kota Guangyang Nelia benar-benar tidak sebaik dia Semua orang berdiskusi, Xie Fang melihat dengan penuh kerinduan Song Zilan, bibiku pernah bertemu dengannya sekali, dan dia tetap heran Sayangnya, aku belum bisa bertemu dengannya Di sisi lain, Zhao Xin memiliki wajah sombong Hei hei, kalau begitu kamu benar-benar sial Xie Fang memelototinya Apa yang kamu seret? Apakah kamu pernah melihatnya? Segera setelah pernyataan ini dibuat Kerumunan di tempat kejadian tiba-tiba menjadi ribut Dan sekelompok orang berkumpul Benarkah? Apakah Anda memiliki informasi kontak Song Zilan? Bisakah Anda memberi saya nomor teleponnya? Ayo, coba saya lihat Apakah Anda punya fotonya? Terima kasih